Intro Nuzul Quran adalah saat turunnya ayat pertama Al-Quran pada bulan suci Ramadan Umat muslim meneladani Rasulullah memperingati peristiwa Nuzul Quran dengan memperbanyak tada rus, mengkaji kandungan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan juga sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupan demi mencapai kebahagiaan lahir batin dunia akhirat Ayat pertama Al-Quran turun pada 17 Ramadan dikenal dengan peristiwa Nuzul Quran dan berlangsung secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun Setiap tahun di bulan suci Ramadan ini umat Islam memperingati peristiwa bersejarah yang telah merubah perjalanan hidup umat manusia Peringatan Nuzulul Quran dilakukan dengan berbagai cara salah satunya berbuka puasa bersama dengan ulama dan melakukan kajian kandungan dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari Karena muzizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran Kembali kita harus mampu dengan tanda burquran Karena Al-Quran turun ini pada saat kita membaca pun Itu bacaan-bacaannya kita baca Itu kata Rasulullah Siapa yang suka membaca Al-Quran Maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari apa yang dibacanya nanti di akhirat Nah luar biasa dong berarti Kalau kita saat ini minimal itu untuk mengingatkan Kita untuk saat ini kalau kita semua memperingati malam Nuzul Quran Atau malam turunnya Al-Quran atau kejadiannya Al-Quran Mengingatkan kita untuk kembali kepada Al-Quran Rasulullah SAW memperingati turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan Dengan membaca penuh penghayatan syarat makna Karena itu ahlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran